Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya Mekanik Bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini Mekanik Bengkel akan memberikan tutorial cara memasang rantai keteng motor Supra X125 Helmin. Kali-kali disini teman-teman yang mungkin masih belajar, teman-teman yang mungkin belum tahu, teman-teman yang mungkin ingin mengganti rantai keteng motor teman-teman sendiri disini teman-teman bisa mendapatkan langkah-langkah, bisa mendapatkan cara-cara dari Mekanik Bengkel dalam melakukan pemasangannya dari awal. Oke teman-teman disini motor sudah saya bongkar-bongkarin, tadi sudah saya buatkan tutorialnya dalam melakukan pembongkarannya dan sekarang tiba untuk melakukan pemasangannya. Oke ikuti video dari Mekanik Bengkel sampai selesai supaya teman-teman tahu cara memasang dan langkah-langkah dalam memasang rantai keteng motor Supra X125 Helmin. Oke langsung saja, tapi sebelum lanjut selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Masalah-masalah yang terjadi pada motor apabila rantai ketengnya mungkin sudah aus, rantai ketengnya sudah rusak, nah gitu teman-teman ya, maka motor menjadi suaranya kasar. Nah pada motor ini rantai ketengnya sepertinya sudah sedikit aus, dan disini roller-rollernya, kolar-kolarnya sudah banyak yang aus nih teman-teman. Coba bayangkan roller-roller yang tadinya besar menjadi kecil nih, yang roller besar aja, yang di bagian depan sini, yang sebesar ini sampai sekecil ini. Karena saking lamanya kemungkinan si konsumennya nggak mengganti pat-pat yang kemungkinan awalnya sudah ada gejala, motor suaranya kasar. Oke langsung saja, untuk motor Supra X125 helm in, kode spare partnya untuk rantai keteng, full unitnya itu banyak ya pecahannya teman-teman ya, pecahannya disini. Tuh ada disini rantai keteng, roller-rollnya, pecahannya banyak beda sama yang motor-motor lain. Oke langsung saja, langkah pertama kita ambil rantai ketengnya teman-teman ya. Untuk kode spare part motor Supra X125 helm in, rantai ketengnya dan keseluruhan unitnya dia menggunakan kode spare part KJZ. Oke, kita ambil terlebih dahulu rantai ketengnya. Lakukan secara perlahan-lahan saja ya, disini full tutorialnya dari awal. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin masih belajar, teman-teman yang mungkin ingin memasang rantai keteng sendiri, Oke, teman-teman tahu langkah-langkah dan cara-caranya ya, disini semua tinggal memasang saja unit-unitnya sudah saya siapkan dan sudah saya bersihkan semua. Sekarang tinggal kita memasang saja rantai ketengnya. Oke, rantai mesin namanya, cam chain. Nah gitu teman-teman ya, eh cam chain ya benar ya. Oke, kita pasang. Kita tepatkan rantai keteng ke gigi yang ada di asnya. Nah disini as kruk nih teman-teman ya. Kita masukkan dari sini, bisa dari sana bisa ya. Cari enaknya saja dalam memasukkan rantai ketengnya. Nah kita pasang seperti ini teman-teman tuh ya. Oke, kita cari yang kuning sebagai penanda. Biasanya kan ada tuh rantai keteng yang berwarna kuning satu teman-teman ya. Itu sih sebenarnya sama saja sih teman-teman ya. Itu sebagai penanda saja mana yang kuning ya. Biasanya ada yang kuning teman-teman. Disini nggak ada. Nggak ada teman-teman yang kuning. Nggak ada. Semuanya sama. Oke, kita pasang dari depan boleh, dari belakang boleh. Kita tepatkan rantai keteng ke gigi yang ada di as kruknya disini ya. Kita lakukan perlahan-lahan saja. Nah seperti itu teman-teman dalam memasang rantai keteng. Nah seperti ini. Oke, rantai keteng sudah terpasang ya. Tuh, kita tepatkan rantai keteng ke gigi yang ada di as kruknya. Oke lanjut. Setelah itu kita pasang roller-rollernya teman-teman ya. Roller-roller atau bantalan roda ya. Roller-roller atau bantalan roda. Nah saya fokuskan ya. Oke, saya lakukan pelan-pelan saja. Supaya teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari mekanik bengkel dalam melakukan pemasangannya. Nah sekarang kita pasang terlebih dahulu bantalan atau roller yang di bawah ya teman-teman. Kita pasang yang di bawah ya. Nah ini kita kunci atau kita baut menggunakan baut khusus ya. Jangan sampai hilang pada saat teman-teman membongkar ya. Karena di dalam juga ada bos-bosannya tuh ya. Oke teman-teman. Sudah. Nah sudah presisi ya. Kita pasang terlebih dahulu. Ini bantalan atau roller yang ada di bawah. Ini teman-teman. Nah kalau untuk Supra Helm-In 125 Kodespair 4KJZ dia disini ada bantalannya ya. Kalau motor-motor yang terdahulu disini tuh gigi pompa oli teman-teman. Tapi untuk motor Supra X 125 Helm-In dia sebagai bantalan apa nih roller ya. Taret ya. Nah kita pasang dalam memasang bantalannya bautnya kita gunakan tangan dulu. Supaya ulirnya atau geratnya itu tepat ya. Jangan sampai selip. Nanti kalau selip biasanya suka terjadi selek. Nah kasihan si konsumennya ya. Saya sering menyarankan dalam memasang baut-baut dan mur. Usahakan selalu menggunakan tangan dulu teman-teman. Supaya apa? Ulir dan geratnya itu tepat. Kalau sudah dirasa tepat pasti lancar dia masuknya. Setelah itu kita kencangkan. Oke teman-teman. Kita kencangkan secara torsi. Torsi itu tingkat kekencangan mur dan baut ya. Jangan sampai kendor dan jangan sampai terlalu kencang. Kalau terlalu kendor juga kasihan nanti si teman-teman mekanik yang ngebukanya di kemudian harinya. Kalau si konsumennya nggak servis lagi di tempat kita ya. Kita kencangkan secara torsi. Ya jangan terlalu kencang. Ya oke teman-teman. Sudah kencang. Setelah itu kita lakukan pengecekan keokean putarannya. Apakah dia sudah terpasang dengan baik? Apakah dia sudah terpasang dengan presisi? Nah jadi kita harus selalu melakukan pengecekan secara teliti ya teman-teman ya. Oke lakukan pengerjaan secara pelan-pelan saja. Oke sudah oke teman-teman. Setelah itu kita pasang yang ada di atas kolarnya ya. Bantalannya ya. Nah dia untuk supra-helem in seperti ini sudah diberi satu set dari pabrikannya. Lalu kita pasang baut pengikatnya. Nah disini ada bos-bosan teman-teman. Ada kolar ya. Nah bos-bosan namanya kita pasang disini. Oke teman-teman. Sebentar saya presisikan dulu. Bos-bosannya. Oke disini sudah masuk. Nah kita pasang. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita pasang di atas. Nah teman-teman. Disini kita akan nge-set dulu ya. Kita akan setting dulu. Untuk nge-cek kepresisiannya. Supaya sistemnya bekerja dengan baik. Sebentar teman-teman. Disini terjadi pengencetan. Karena mungkin baru ya teman-teman ya. Oke kolarnya disini terjadi pengencetan. Kita akan melakukan benturan terlebih dahulu. Untuk mempresisikan. Untuk membuat presisi. Si bantalan ini di kedudukannya. Ya oke teman-teman. Sudah presisi ya. Setelah itu. Kita lanjut tadi. Mana bautnya ya. Nih bautnya teman-teman ya. Kita langsung pasang. Ke bloknya. Lakukan secara perlahan saja. Karena di dalam keberhatian-hatian. Dalam bekerja. Ada nilai baik. Ada segi baik. Yang bisa kita dapat. Nah kita kencangkan. Menggunakan tangan dulu teman-teman ya. Nah kita cek juga kelancarannya teman-teman. Takutnya. Nanti. Dia terjadi seret. Atau macet-macet. Yang. Nggak kita duga ya. Kita. Kencangkan baut pengikatnya. Nah kita sambil cek. Wah disini sedikit agak. Terjadi pengencetan ya teman-teman. Wah terjadi pengencetan nih. Sepertinya sedikit agak. Masalah. Sebentar ya. Oke sebentar teman-teman. Oke sebentar. Disini. Apakah. Terjadi masalah. Masih kurang. Kolarnya ya. Masih kurang ke depan nih teman-teman. Oke coba ya. Sebentar teman-teman. Sedikit agak ada. Problem. Kita akan. Coba. Lakukan kepresisian. Kolarnya dulu ya. Bosingnya. Bos-bosannya. Sebentar teman-teman. Karena saya disini. Melakukannya secara perlahan saja. Supaya. Insya Allah hasilnya baik teman-teman. Sebentar. Saya akan cari posisinya. Nah sedikit. Nah teman-teman tuh. Kita akan buat efek dia sedikit lebih masuk. Oke. Ya oke teman-teman. Coba akan kita pasang kembali. Mana tadi bautnya. Oke disini ada. Nah kita pasang. Nah dalam memasang unit-unit mekanisme. Yang ada pada rantai keteng. Apa dalaman mesin. Kita lakukan secara perlahan-lahan saja teman-teman. Ini sedikit agak masalah nih kayaknya nih. Sedikit agak masalah nih teman-teman. Sebentar teman-teman ya. Disini. Nanti kalau misalnya terjadi masalah disininya. Akan saya cut dulu ya. Akan saya cut dulu. Takutnya saya belinya salah-salah tipe teman-teman. Ya nanti saya akan sambung. Saya akan sambung di video berikutnya teman-teman. Sedikit agak ada masalah di sistem yang atas nih ya. Oke teman-teman. Nanti akan saya sambung ya. Selamat men ponto. Terima kasih.